Intro Untuk memastikan ketersediaan beras dalam rangka menyambut hari raya natal 25 Desember tahun 2020 Pemerintah kota Jepura dipimpin langsung wali kota Jepura Ben Hur Tomimano melakukan inspeksi mendadak sidak ke gedung bulog wilayah Papua dan Papua Barat yang berlokasi di Tasangkapura Kepala bulog wilayah Papua dan Papua Barat Muhammad Alexander mengatakan Stok beras yang ada sekitar 1.800 ton saat ini dapat bertahan untuk meng-cover kebutuhan pangan hingga 4 bulan ke depan sehingga masyarakat diminta tidak perlu merasa khawatir Total stok kami yang ada kita khawatir sekarang 1.800 ton Rencana ada kedatangan pemasukan beras juga dari jatuh dan susel itu 1.600 Jadi untuk ketahanan stok kita dan mereka menghadapi natal dan ton baru kita cukup sampai 4 bulan ke depan Sementara itu wali kota Jepura Ben Hur Tomimano menjelaskan sidak kelapangan ini begitu penting guna memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan juga kondisi harga bahan kebutuhan di pasar maupun supermarket di kota Jepura Kalau kurang apakah dari Surabaya, dari Merauke Kita masukkan untuk menjaga titik kesediaan 9 bulan pokok Juga tugas pemerintah adalah menjaga kestabilan harga Bagi kota berharap seluruh pelaku usaha mikro hingga makro di kota Jepura untuk tidak menimbun barang kebutuhan pokok menjelang hari raya natal dan tidak bermain harga Bahkan wali kota meminta Polresta Jepura untuk melakukan penyelidikan dan jika terbukti akan diproses secara hukum Dari Jepura, Papua, Melvian Respamanggori, Noken Live mengabarkan